NATO langsung hubungi Menteri Pertahanan Israel, turun tangan kalah Hamas menyerang. NATO mulai ikut campur dalam perang yang melibatkan Israel dengan militan Hamas. Bahkan NATO akan melakukan pembicaraan dengan pihak Israel pada Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh sektretaris NATO Jens Stoltenberg. Ia mengatakan NATO akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallen. Namun pembicaraan itu akan diadakan secara online. Stoltenberg membocorkan NATO akan memberikan arahan kepada Yoav Gallen. Di satu sisi, Stoltenberg menyebut NATO mengutuk serangan teroris yang dilakukan militan Hamas. Pasalnya serangan pada Sabtu 7.10, NATO menilainya sebagai serangan teroris yang mengerikan terhadap warga sipil tak berdosa di Israel. Besok, kami juga akan diberi pengarahan oleh Menteri Pertahanan Israel Gallen mengenai situasi di Israel, kata Stoltenberg. Di satu sisi, Presiden AS Yoav Biden juga membentuk aliansi kecil untuk mendukung Israel. Adapun aliansi itu terdiri dari lima negara kuat di antaranya, AS, Perancis, Jerman, Inggris, dan Italia. Dalam pernyataannya, Biden mengaku aliansi itu akan terus berkoordinasi demi memastikan Israel mampu mempertahankan diri.